Wow bagus ya pemirsa Seperti berfoto dengan tumpukan salju Nah kira-kira masyarakat tau gak ya Bahwa ini bukan salju Melainkan busa deterjen Kalau menurut saya ya sebagai orang Indonesia itu Kayaknya tuh suatu hal yang keren gitu Kayak aneh gitu Jadi kayak bagus aja gitu Ya sepertinya sih bagus ya Kayak salju-salju gitu Bagus Ya ada uniknya aja ya Kayak salju ya Ternyata putih-putih di layar kaca anda ini Bukanlah salju Melainkan limbah busa Yang memenuhi kawasan Kali Banjar Kanal Timur BKT Marundai, Jakarta Utara Oh iya? Oh iya? Oh iya? Kali yang di BKT Marundai, Cilincing, Jakarta Utara Dipenuhi limbah busa-busa dari rumah tangga Diduga limbah tersebut mengalir Dari pemukiman warga di Kalimalang Keranji, Rawabebek, Ujung Menteng Yang akhirnya bermuara ke BKT Pintu Air Wirtiga Marundai Tidak hanya di Cilincing saja Di sejumlah tempat lainnya juga ditemukan busa yang sama Contohnya, busa yang menutupi hampir seluruh sungai di Jundrajo, Kota Batu, Jawa Timur Busa ini diduga kuat adalah dampak pembuangan limbah pengelahan sampah daur ulang tak jauh dari lokasi Busa limbah juga sempat membanjiri Kalisunter, Kelapa Gading Barat sekitar bulan Februari kemarin Limbah terlalu banyak akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak buruk pula bagi kesehatan Busa alami yang mungkin diakibatkan oleh proses pelapukan tanamannya Itu biasanya betul dia terbentuk kemudian dalam beberapa detik kemudian dia akan hancur Tetapi busa yang diakibatkan oleh proses yang disebutkan oleh mimik Artinya hasil kerja manusia yaitu diantaranya kesisaan bahan-bahan misalkan kosmetika, deterjen, pembersih, pasta gigi dan lain sebagainya Itu cendung kemudian bertahan cukup lama Nah, cukup lama tadi itu kemudian terjadi akumulasi sehingga terbentuklah busa-busa yang sering disebut dengan busa abadi di badan air tadi Beberapa merek deterjen mengklaim semakin banyak busa semakin bagus untuk pakaian Padahal kenyataannya tidaklah demikian Tidak ada hubungannya dengan busa dan tingkat kebersihan pakaian Perlu diwaspadai deterjen yang banyak busa bisa termasuk dalam hard deterjen Apa itu hard deterjen? Ada juga dengan hard deterjen, deterjen keras Deterjen keras ini adalah deterjen yang kemudian bandelnya setengah mati Ya, dia itu bertahan lama sekali dan kemudian kalau dipakai berkali-kali dia masih ada busanya Lalu kemudian dia lepas ke badan air itu akan lama sekali Bahayanya apa? Jika kemudian akumulasi busa ini makin tinggi Kemudian kontak oksigen dengan badan air akan terambat Dan kandungan oksigen di air tadi itu drop Kalau drop itu kemudian ya Hewan tanaman juga akan terganggu Terus itu sudah berkembangnya Kedua nanti akan menyebabkan bau Ini bau yang tidak enak Lalu ketiga itu mengganggu estetika Dilihatnya kan juga tidak lucu kan Nah, tentunya kemudian jangka panjang Ya, jika ini dipiarkan terus Ya, badan air ini akan mati Karena kita akan berkata, tidak ada kehidupan air yang akan bisa berkembang di sana Tentunya kemudian ini sudah bencana ekologis Dengan ya, cara hidup kita yang semakin berkembang, semakin dinamis Tentunya kemudian industri-industri laun di rumah tangga Sudah berkembang dengan besar sekali Nah, industri laun di rumah tangga ini ya mungkin dalam Dalam asesmen saya Karena ingin menekan harga Biar harganya lebih murah Ya, biar kompetitif Kemudian menggunakan jenis detergent yang sangat murah Yang sangat tidak standar Ya, tentunya kemudian standar real Luternya murah ini biasanya disebut dengan Ya, alkyl benzin sulfonat Ini adalah biasanya disebut dengan hard detergent Detergent yang sangat tough sekali Sulit untuk di-breakdown oleh bateri Ya, karena harganya murah Dan daya cucinya juga sangat ampuh sekali Nah, ini yang kemudian Diam-diam dibuang langsung ke badan air Dan ini yang mempercepat Terjadinya proses ya Penggunungan busa di badan-badan air kita Terutama ya di Jakarta ini gitu Lantas, seperti apakah bahaya jangka pendek Serta jangka panjangnya? Bahayanya apa? Jika kemudian akumulasi busa ini makin tinggi Tentunya kemudian kontak oksigen dengan badan air akan terambat Dan kandungan oksigen di air tadi itu drop Kalau drop itu tentunya kemudian ya Hewan tanaman juga akan terganggu Proses tumbuh dan berkembangnya Kedua nanti akan minumkan bau Ya, bau yang tidak enak Lalu ketiga itu mengganggu estetika Dilihatnya kan juga tidak lucu kan Nah, tentunya kemudian jangka panjang Ya, jika ini dibiarkan terus Ya, badan airnya akan mati Akan mati itu akan berbau, akan setik Tidak ada kehidupan air yang akan bisa berkembang di sana Tentunya kemudian ini sudah bencana ekologis Selain foto-foto mirisnya lagi Tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk mencari ikan alias memancing Menurut keterangan, ikan hasil pancingan dikonsumsi sendiri Saat terjun langsung ke lapangan Tim on the spot menemukan fakta lain Yaitu ikan hasil tangkapan dengan busa yang masih menempel itu Bukan untuk konsumsi pribadi Melainkan untuk dijual Apakah Anda mau mengkonsumsi ikan dari sini? Dan apakah busa-busa ini aman? Dan ikan hasil pemancingan ini layak untuk dikonsumsi? Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Akhirnya memeriksa kandungan lautan busa Yang memenuhi pintu air ulit 3 BKT Marunda Cilincing, Jakarta Utara Hasil pengujian ini akan menentukan Apakah air dan busa di BKT Marunda berbahaya atau tidak? Pengujian kandungan air dilakukan dengan mengambil sampel air di tiga titik Yaitu titik hulu, 100 meter sebelum pintu air Titik kondisi air mau terjun Dan titik hilir, 100 meter setelah air terjun Dari setiap titik, petugas mengambil air sebanyak satu jadi gen kecil Tiga parameter yang diuji dari air di BKT Marunda Tiga adalah kandungan fosfat, nitrat, dan biochemical oxygen demand atau BOD Kami juga hari ini melakukan pengambilan sampel lagi Jadi tiga titik kita campur dari satu, kita umurkan baru kita lemkan lagi Moda-moda hasilnya sama Kemungkinan besar ini memang dari liba-limba rumah tangga ya Superman, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Kebersihan Jakarta Utara Mengatakan kondisi air di BKT Marunda dalam kategori aman Dan masih jauh dari unsur berbahaya Ikan dari lokasi juga diklaim masih layak dikonsumsi Meski demikian, limbah tetaplah limbah Baik itu jangka pendek atau jangka panjang Tetap akan berdampak buruk terhadap lingkungan Mari kita tingkatkan kepedulian kita akan lingkungan sekitar Dan pemirsa itulah informasi update tentang fenomena limbah busa di kawasan BKT Marunda, Jakarta Utara versi on the spot Saksikan terus informasi wow dan update khas on the spot, eksklusif hanya di Trans7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!